FIFA resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Penunjukan ini diambil berdasarkan keputusan bersama pada sidang FIFA Council yang digelar di markas FIFA, Zurich, Swiss, Jumat kemarin. Nantinya, Piala Dunia U17 2023 akan digelar di Indonesia pada tanggal 10 November hingga tanggal 2 Desember tahun 2023. FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023, tulis keterangan FIFA di laman resminya, dikutip Sabtu. Karena berstatus sebagai tuan rumah, timnas Indonesia otomatis dipastikan tampil di ajang kejuaraan dunia sepak bola kelompok umur tersebut. Sekarang yang jadi pertanyaan, siapa calon pelatih timnas Indonesia di Piala Dunia U17 2023? Berikut 5 calon pelatih timnas Indonesia di Piala Dunia U17 2023. 5. Sinta Eeyong Sinta Eeyong gagal membawa timnas Indonesia U20 mentas di Piala Dunia U20 2023 setelah Indonesia batal jadi tuan rumah karena adanya penolakan terhadap Israel. Oleh karena itu, PSSI kini berpotensi memberikan status pelatih timnas Indonesia U17 kepada Sinta Eeyong. Apalagi, alasan utama PSSI mendatangkan Sinta Eeyong pada Desember tahun 2019 lalu ialah membawa timnas Indonesia tampil di Piala Dunia kelompok umur. Meskipun, Sinta Eeyong ke depannya akan disibukkan menangani timnas Indonesia dalam persiapan menatap Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. 4. Indra Shafri Indra Shafri merupakan sosok pelatih lokal yang berpengalaman, pria yang kini menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI ini bisa dibilang layak untuk menjadi calon pelatih timnas Indonesia di Piala Dunia U17 2023. Alasan, Indra Shafri baru saja sukses membawa timnas Indonesia U22 juara SEA Games 2023. Selain itu, Indra Shafri juga pernah membawa timnas Indonesia juara Piala AFF U22-2019 dan timnas Indonesia juara Piala AFF U19-2013. 3. Bima Sakti Bima Sakti pernah berstatus sebagai pelatih timnas Indonesia U16, dia sukses membawa timnas Indonesia juara Piala AFF U16-2022, dan hampir mengantarkan timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U17-2023. 4. Lantas, apakah PSSI tetap mempertahankan Bima Sakti sebagai pelatih timnas Indonesia U17? Secara pengalaman, Bima Sakti sudah cukup matang untuk menangani timnas Indonesia U17, oleh karena itu, dia layak untuk menjadi calon pelatih timnas Indonesia di Piala Dunia U17-2023. 2. Fahri Hussaini Fahri Hussaini juga merupakan pelatih lokal yang berpengalaman membesut timnas Indonesia U16. Pelatih 57 tahun ini berhasil membawa timnas Indonesia juara Piala AFF U16-2018 dan menembus perempat final Piala Asia U16-2018. Saat ini, Fahri Hussaini menjabat sebagai Direktur Departemen Pemain Muda Deltras Sidoarjo. Pelatih 57 tahun ini bisa dipertimbangkan kembali oleh PSSI sebagai calon pelatih timnas Indonesia di Piala Dunia U17-2023. 1. Dennis Wise Dennis Frank Wise atau yang lebih dikenal dengan Dennis Wise lahir di Kensington, London, Britannia Raya pada tanggal 16 Desember tahun 1966 silam. Dennis Wise pernah bermain untuk Chelsea pada 1990 dan mantan pemain timnas Inggris. Dennis Wise telah lama menjadi Direktur Teknik Garuda Select yang sudah berjalan hingga jilid kelima, karena berpengalaman menangani program pembinaan pemain Indonesia kelompok umur itu. Dennis Wise bisa dibilang layak menjadi calon pelatih timnas Indonesia di Piala Dunia U17-2023. Bagaimana menurut kalian?